Formasi penyegelan yang kuat memblokir jalan jurang Kekuatan jiwa Jitian Sing dan Yun Yao tidak dapat menembus tirai cahaya untuk memeriksa situasi di dalam. Bahkan jika mereka menggunakan mata mereka untuk melihat, lorong itu gelap dan mereka tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Keduanya hanya bisa memastikan bahwa seseorang telah memasuki lorong jurang lebih awal dari mereka dan membuat formasi penyegelan di sini. Ji Tian Sing mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Kemudian, dia membuka mata Dharma hati murni dan dengan hati-hati mengamati formasi, menyimpulkan dan menghitung cara untuk memecahkannya. Yun Yao menatap formasi penyegelan untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, dia memikirkan kemungkinan dan matanya bersinar dengan gembira. Tian Sing, formasi penyegelan ini sepertinya belum dipasang baru-baru ini. Seharusnya sudah dipasang bertahun-tahun yang lalu. Saya punya tebakan. Kura-kura api gelap awalnya berada di lorong jurang. Seorang ahli Sol Revinemen Rilem datang ke sini dan mengusirnya. Kemudian, dia membuat formasi penyegelan di sini. Kura-kura api gelap itu tidak bisa menghancurkan formasi penyegelan, jadi dia hanya bisa tinggal di luar di dalam jurang. Apa menurutmu itu mungkin? Ji Tian Sing berpikir sejenak dan mengangguk. Itu mungkin. Tapi kita masih belum tahu apa yang ada di ujung lorong jurang. Apakah ahli Sol Revinemen Rilem yang datang sebelum kita masih hidup? Apakah dia masih berada di kedalaman lorong? Yun Yao mengerutkan kening dan berpikir lama. Tapi dia tidak bisa memikirkan alasannya. Dia hanya bisa berkata, semuanya tidak diketahui. Kita hanya bisa mematahkan formasi ini untuk terus menjelajah. Tian Sing, saya akan membantu Anda memecahkan formasi. Ji Tian Sing tahu bahwa pencapaiannya dalam formasi tidak buruk, jadi dia mengangguk dan setuju. Oke. Kemudian, keduanya mengamati formasi penyegelan bersama dan mendiskusikan cara memecahkannya. Ji Tian Sing adalah master formasi. Dia mahir dalam struktur dan pengaturan formasi agung esensi surga yang tak terhitung jumlahnya. Tapi setelah dia melangkah ke Sol Revinemen Rilem, dia hampir tidak punya waktu untuk meningkatkan pencapaiannya dalam formasi. Meskipun dia telah menghancurkan beberapa formasi tingkat jiwa, mereka semua adalah formasi tingkat jiwa tingkat rendah. Adapun formasi kelas jiwa kelas menengah, dia hanya bertemu beberapa dari mereka. Pengalamannya dalam memecahkan formasi sangat terbatas. Arai penyegelan di depannya dan Yun Yao bukan hanya arai tingkat jiwa kelas menengah, tetapi juga sangat rumit untuk dipasang. Ingin mematahkan formasi besar ini terlalu sulit. Ini adalah tantangan besar bagi Ji Tian Sing dan Yun Yao. Keduanya dengan hati-hati mengamati dan mempelajarinya untuk waktu yang lama, tetapi mereka masih tidak dapat menemukan cara untuk memecahkan formasi tersebut. Mereka berdiskusi dan berdiskusi satu sama lain beberapa kali, tetapi mereka masih tidak tahu. Tanpa sadar, satu hari telah berlalu. Lorong jurang masih sunyi dan gelap. Di terowongan yang gelap, mereka berdua tidak bisa merasakan berlalunya waktu, juga tidak bisa membedakan antara siang dan malam. Namun, mereka berdua menjadi semakin cemas dan khawatir. Ji Tian Sing tidak bisa lagi menahan diri. Dengan ekspresi muram, dia berkata, Yao Yao, kita tidak bisa terus seperti ini. Aku ingin mencoba dan melihat apakah kita bisa menembus penghalang ini. Yun Yao berpikir sejenak dan berkata dengan ekspresi serius, Tian Sing, arai penyegelan besar kelas menengah jiwa ini sangat kuat. Pertahanannya juga sangat kuat. Dengan kekuatan kita, saya khawatir sulit untuk menerobosnya. Namun, selain metode ini, kami tidak punya ide lain. Anda harus berhati-hati. Jangan tertelan oleh kekuatan formasi besar. Ji Tian Sing menganggup dan memberi isyarat padanya untuk mundur seratus langkah. Kemudian, dia mengeluarkan pedang yang patah, Burial of Heaven. Dia memegang pedang yang patah di tangannya dan menatap Grand Sealing Array. Kekuatan sihir yang tak tertandingi di tubuhnya terus melonjak dengan cepat. Saat kekuatan sihir di tubuhnya berkumpul dengan gila-gilaan, meridian dan tubuhnya benar-benar mengeluarkan suara gemuruh guntur. Auranya terus meningkat, dan seluruh tubuhnya samar-samar mengungkapkan niat pedang yang melonjak. Itu sangat sengit. Setelah sekitar sepuluh napas waktu, esensi, energi, dan kekuatan sihirnya semuanya dinaikkan hingga batasnya. Dia akhirnya melambaikan pedang yang patah dan menebas dengan pedang terkuat. Pedang pembelah surga. Cahaya pedang menyilaukan yang panjangnya sepuluh kaki menyala dan menerangi sekeliling. Angin kencang juga menyapu di udara. Bang! Cahaya pedang yang tak terkalahkan meledak dengan kekuatan yang bisa menghancurkan langit dan bumi. Itu dengan keras memotong layar cahaya besar dan meledak dengan ledakan keras. Suara keras memekakkan telinga bergema di terowongan gelap. Itu mengguncang bumi dan gunung-gunung di sekitarnya, dan kerikil dan debu yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan. Serangan balik yang sangat keras menghantam Jitian Sing dan memaksanya mundur lima langkah. Wajahnya pucat. Layar cahaya redup awalnya juga terguncang oleh serangan pedang ini. Lapisan riak dan riak terbentuk. Retakan selebar telapak tangan muncul, meluas ke segala arah bersamaan dengan serangkaian suara retakan. Grand Siling Array tingkat menengah tingkat jiwa ini tidak dapat menahan tebasan kekuatan penuh Jitian Sing. Itu bergetar hebat untuk waktu yang lama dan tidak tenang. Namun, layar cahayanya setidaknya setebal sepuluh kaki. Bahkan jika selokan selebar telapak tangan dipotong, itu tetap tidak pecah. Jitian Sing dan Yun Yao masih tidak bisa melewati layar cahaya. Melihat hasil ini, Jitian Sing menghela nafas dalam diam dan hanya bisa menyingkirkan pedang yang patah itu. Dia tidak bisa menghancurkan Grand Siling Array dengan serangan pedang kekuatan penuhnya. Dia hanya bisa melepaskan gagasan menyerang dengan paksa. Dia hanya bisa terus memikirkan cara untuk memecahkan Array penyegelan besar. Setelah beberapa saat, layar cahaya lima warna yang bergetar berangsur-angsur menjadi tenang. Meskipun layar cahaya lima warna secara bertahap pulih dan kembali ke keadaan semula. Namun, Jitian Sing sangat menyadari bahwa ada beberapa perubahan halus dalam struktur internal dari Grand Siling Array. Lebih banyak pembuluh darah dan basis susunan yang terbuka. Ini adalah sesuatu yang tidak dia deteksi sebelumnya. Sekarang dia memiliki penemuan baru, itu memungkinkan dia untuk memahami Array penyegelan besar secara lebih menyeluruh. Dia menatap Grand Siling Array dan mengamati untuk sementara waktu. Tiba-tiba, matanya bersinar terang. Dia berteriak dengan suara rendah, hebat. Saya tidak menyangka Grand Siling Array ini begitu misterius. Ini sebenarnya memiliki rahasia tersembunyi. Untungnya, saya menebasnya dengan pedang saya dan membuka lebih banyak rahasianya. Kalau tidak, saya mungkin tidak dapat memecahkannya bahkan jika saya menghabiskan tiga hari tiga malam. Yun Yao juga menemukan situasi ini dan segera menjadi bersemangat. Dia menganggup dan berkata, Tian Xing, ini benar-benar kejutan yang menyenangkan. Sekarang setelah kami memahami Grand Siling Array dengan lebih baik, kami memiliki lebih banyak harapan untuk memecahkannya. Keduanya tidak membuang waktu lagi. Mereka buru-buru menyelidiki pembuluh darah dan struktur seluruh Grand Siling Array dan mendiskusikan cara untuk memecahkannya. Enam jam kemudian, Ji Tian Xing menyimpulkan ide awal untuk memecahkan Grand Siling Array dan mulai mencobanya. Sepuluh jam kemudian, tebakannya dikonfirmasi. Dia secara bertahap telah merusak sebagian dari struktur Grand Siling Array. Yun Yao memahami metodenya untuk memecahkan Array penyegelan besar dan membantunya memecahkan Array penyegelan besar. Keduanya bekerja sama untuk memecahkan Grand Siling Array lebih cepat. Mereka bisa berdiskusi dan berdiskusi sambil memecahkan Grand Siling Array. Efisiensinya juga lebih tinggi. Enam belas jam kemudian, keduanya akhirnya berhasil memecahkan Grand Siling Array. Swash! Layar cahaya lima warna yang besar menyala dengan kecemerlangan lima warna yang menyilaukan dan bergetar hebat. Mengikuti disintegrasi struktur internal Grand Siling Array, kekuatan sihir yang agung dan perkasa meluap dan meniup badai di lorong. Kira-kira sepuluh napas kemudian, layar cahaya lima warna dalam radius sepuluh mil benar-benar menghilang. Grand Siling Array kelas menengah peringkat jiwa ini dipecahkan dan dibersihkan oleh Jitian Sing dan Yun Yao yang bekerja sama. 1202 Meskipun Jitian Sing dan Yun Yao telah menghabiskan banyak kekuatan Dharma mereka untuk menghancurkan formasi, mereka masih dapat melakukannya. Namun, keduanya bersemangat tinggi. Mereka tidak bisa diganggu untuk beristirahat dan terus terbang lebih dalam ke dalam terowongan. Terowongan terus miring lebih dalam ke tanah dan menjadi semakin sempit. Sekitar 15 menit kemudian, keduanya terbang 100 km lagi dan akhirnya tiba di ujung terowongan. Suara mendesing. Suara mendesing. Keduanya berhenti terbang dan mendarat di tanah berbatu berwarna coklat tua. Ini sudah menjadi akhir dari terowongan. Tanah di depan mereka sepertinya telah dipotong. Di bawah mereka ada tebing yang lurus dan curam. Di atas mereka ada ruang kosong dengan radius beberapa puluh kilometer. Itu redup, seperti gua besar. Jitian Sing dan Yun Yao berdiri di tepi tebing dan melihat ke bawah. Mereka melihat tebing itu hanya sedalam seribu meter. Di bawah mereka ada tanah yang kasar. Tanah berwarna coklat tua dipenuhi bebatuan dan bebatuan. Udara dipenuhi bau sendawa dan belerang yang menyengat. Mereka bahkan bisa melihat noda merah gelap di beberapa celah dan jurang. Mereka berdua hanya bisa melihat bahwa itu adalah magma merah setelah diperiksa lebih dekat. Tanah dengan radius lebih dari 50 km seperti puing-puing. Puing-puing menumpuk di mana-mana dan magma merah gelap mengalir melewatinya. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, wilayah kuno dan tandus ini tidak tampak seperti tempat harta karun yang menyembunyikan artefak dewa. Yun Yao mengerutkan kening ragu. Dia diam-diam melepaskan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki situasi tanah tandus. Dia bahkan bergumam pelan, aneh. Mengapa saya tidak bisa merasakan kehadiran orb ilahi Neptunus? Jitian Sing menatap tanah tandus. Setelah mengamati sebentar, dia tiba-tiba menemukan sesuatu. Yao Yao, lihat ke sana. Dia menunjuk ke sudut barat laut tanah tandus. Suaranya agak terkejut, dan matanya dipenuhi dengan antisipasi besar. Ada noda cahaya kemasan gelap di sudut barat laut tanah tandus. Itu melayang di udara gelap. Tampaknya ada batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya menumpuk di sekitar bola cahaya kemasan yang gelap. Bahkan ada formasi kuat yang dipasang di sana. Penghalang cahaya merah gelap yang tidak jelas menyelimuti bola cahaya kemasan gelap seperti mangkuk terbalik. Bahkan dari beberapa puluh kilometer jauhnya, mereka berdua bisa merasakan bahwa bola cahaya emas gelap memancarkan aura misterius dan kuat. Ayo pergi dan lihat. Jitian Sing terbang ke langit malam tanpa ragu, menuju ke sudut barat laut gurun. Yun Yao buru-buru mengikutinya. Saat terbang, dia melihat sekeliling dengan waspada. Tak satupun dari mereka yang lupa bahwa ada ahli rilem penyempitan jiwa yang misterius yang telah tiba di sini lebih awal dari mereka. Tak satupun dari mereka berani lengah sebelum mereka yakin bahwa ahli itu sudah mati. Suwa. Tidak lama kemudian, keduanya terbang ke sudut barat laut gurun dan berhenti di luar penghalang cahaya kemasan gelap. Keduanya menatap bola cahaya kemasan. Baru pada saat itulah mereka melihat situasinya dengan jelas. Di sudut dengan radius 3000 meter, ada 36 batu besar yang tingginya lebih dari 100 kaki. Batu-batu coklat tua ini bentuknya tidak seragam. Jelas bahwa mereka telah dihancurkan oleh dampak yang kuat. Namun, penempatan 36 batu besar itu tampaknya mengikuti pola tertentu, membentuk formasi misterius. Formasi inilah yang tanpa disadari mengumpulkan earth fire essence dalam jarak ribuan mil untuk membentuk penghalang cahaya dengan radius 3000 meter, menyegel area ini. Bola cahaya kemasan gelap yang tergantung di udara memiliki penampilan yang tajam dan ramping. Itu tampak seperti pedang memanjang atau tombak panjang. Tentu saja, jika dilihat lebih dekat, itu lebih terlihat seperti gumpalan api kemasan. Perlahan-lahan berkeliaran di udara, memancarkan aura yang menakutkan. Namun, itu tidak bisa lepas dari penghalang cahaya. Melihat ini, Ji Tian Xing dan Yun Yao saling memandang dan melihat keterkejutan dan keraguan di mata masing-masing. Benar saja, seseorang pernah ke sini dan bahkan membuat formasi hebat di sini. Formasi ini yang dibentuk dengan batu-batu besar terlihat sangat sederhana. Namun, sebenarnya mengandung prinsip-prinsip Dao Surgawi. Ini sangat mendalam. Bahkan dengan pencapaian ku dalam formasi, aku tidak bisa melihat petunjuk atau jejak apapun. Ini hanyalah formasi hebat yang dibentuk oleh langit dan bumi. Hal yang paling misterius adalah cahaya kemasan itu. Itu seperti pedang atau tombak. Tampaknya mengandung kekuatan yang sangat kuat dan khusus. Aku yakin bahwa tingkat kekuatan itu melampaui tahap tempering jiwa. Keduanya mendiskusikan hal ini melalui transmisi suara, dan pada saat ini, keduanya mengangguk setuju. Pada saat berikutnya, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak Ji Tian Xing. Ekspresi kaget melintas di matanya. Dia berkata dengan nada serius, Yao Yao, api emas misterius itu jelas bukan energi spiritual langit dan bumi atau kekuatan darmik. Itu sangat mungkin adalah kekuatan ilahi. Meski kekuatan api emas ditahan dan disegel oleh formasi, auranya masih menakutkan. Kekuatan api emas itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh seorang kultifator soul tempering stage. Auranya sedikit mirip dengan kultifator essence soul stage. Mata Yun Yao langsung berbinar. Nada suaranya penuh antisipasi saat dia berkata, Mungkinkah benda suci yang tersembunyi di sini adalah api emas misterius itu? Jika kita mematahkan formasi dan memurnikan api emas itu, bukankah kekuatan darmik kita akan meroket dan kekuatan tempur kita akan meroket? Tentu saja, Jitian Singh menganggup dan berkata dengan nada serius, Namun, formasi cerdik ini sangat sulit untuk dihancurkan. Saya perlu waktu untuk mencari beberapa informasi sebelum saya dapat memecahkannya. Dia memikirkan batu nisan misterius di makam Kenshin dan perpustakaan Tome Surgawi yang tersembunyi di batu nisan. Perpustakaan Heavenly Tome berisi teknik rahasia yang tak terhitung jumlahnya dan manual rahasia lainnya, termasuk semua jenis formasi di dunia. Dia memiliki firasat bahwa formasi batu raksasa di depannya, yang tampaknya terbentuk secara alami, kemungkinan besar merupakan formasi tingkat dewa. Hanya dengan mencari informasi di perpustakaan Tome Surgawi akan ada secercah harapan untuk memecahkannya. Namun, saat dia selesai berbicara, tawa yang dalam dan menyeramkan tiba-tiba terdengar di langit malam yang kosong. Kekeke, kejutan sekali. Sudah beberapa dekade, dan seseorang dapat menghancurkan formasi terminal 10 bintang ilusi saya dan masuk ke sini. Seringai tiba-tiba ini memecah kesunyian langit malam. Itu berisi aura jahat yang menyeramkan dan jejak niat membunuh yang dingin, yang membuat orang bergidik. Ekspresi Jitiansing dan Yun Yao langsung berubah. Mereka segera berbalik dan melihat sekeliling dengan waspada. Namun, langit malam dan gurun di sekitar mereka kosong. Bahkan bayangan pun tidak terlihat. Tawa tua dan menyeramkan sepertinya muncul entah dari mana. Tidak ada sumber. Seseorang bersembunyi di sini. Seharusnya pembudidaya Soul Tempering Stage yang mengatur formasi. Hati-hati. Formasi yang kita hancurkan disebut formasi terminal 10 bintang ilusi. Sepertinya saya pernah mendengar nama ini di suatu tempat sebelumnya. Jitiansing dan Yun Yao berkomunikasi satu sama lain secara telepati. Mereka memegang pedang mereka di tangan mereka dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Pihak lain tidak datang dengan niat baik. Kata-katanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia jelas bukan orang yang baik. 1203 Gurun dan langit malam sunyi. Udara dipenuhi dengan aura panas dan aura pembunuh yang samar. Jitiansing dan Yun Yao berdiri membelakangi. Mereka berdua melepaskan kekuatan jiwa ilahi mereka untuk mendeteksi keberadaan orang yang berbicara. Saat mereka berdua dalam keadaan siaga tinggi dan siap menyerang, suara tua itu terdengar lagi. Haha, dua junior yang bodoh. Beraninya kamu mencoba untuk mengambil hartaku. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Tidak peduli apa, kalian berdua pasti akan mati jika berani masuk tanpa izin di sini. Saat suaranya jatuh, dua lampu pedang yang menyilaukan tiba-tiba keluar dari tumpukan batu 10 mil jauhnya dari mereka berdua, menusuk ke arah mereka berdua. Suara mendesing, suara mendesing. Kedua aura pedang yang menyilaukan itu panjangnya 100 meter. Mereka mengandung sejumlah besar kekuatan jiwa ilahi dan sangat kuat. Aura pedang yang menyilaukan langsung menembus langit malam seperti kilat. Mereka melintasi ruang 10 mil dan tiba di depan Jitiansing dan Yun Yao. Pada saat kritis, mereka berdua yang sudah siap secara tidak sadar membentuk perisai kekuatan dharmik dan melawan dengan sekuat tenaga. Salah satu aura pedang yang menyilaukan menghantam Jitiansing, tetapi diblokir oleh perisai kekuatan dharmiknya. Dia dikirim terbang sejauh 100 meter oleh aura pedang. Perisai kekuatan dharmik yang menyelimuti tubuhnya dan aura pedang yang menyilaukan hancur pada saat bersamaan. Mereka berubah menjadi pecahan cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya dan memercik ke segala arah. Hampir di saat yang sama, Yun Yao juga diterbangkan oleh aura pedang yang menyilaukan. Perisai kekuatan dharmiknya hancur, tetapi aura pedang yang menyilaukan masih utuh dan menusuk tubuhnya dengan gantung. Dia terbang sejauh 100 meter dan menabrak perisai lampu merah gelap. Dia terpental kembali dan jatuh ke tanah. Dia berguling beberapa kali sebelum berhenti. Saat dia bangkit dari tanah dan terbang kembali ke langit, wajahnya sudah pucat dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Jelas, kekuatan lelaki tua misterius itu jauh lebih kuat darinya. Dia tidak bisa menahan serangannya sama sekali. Jitiansing melihat Yun Yao terluka dan langsung menjadi khawatir. Dia bertanya melalui telepati, Yao Yao, bagaimana lukamu? Yun Yao menggelengkan kepalanya dengan ringan dan menjawab, Tidak apa-apa. Jangan khawatir. Fokus pada pria itu. Pada saat ini, sosok hitam kurus dan tinggi terbang dari tumpukan batu 10 mil jauhnya dan berdiri di langit malam. Sosok itu sepertinya sangat terkejut. Dia menatap Jitiansing dan Yun Yao dan berkata dengan nada kaget, Eh, kedua hal kecil ini sebenarnya mampu memblokir pedang lelaki tua ini dengan 70 persen kekuatannya. Tidak sederhana sama sekali. Kalian semua telah memasuki Sol Refinement Realm. Melihat seluruh Profound Sky Continent, prajurit muda Sol Refinement Stage sepertimu sama langkanya dengan bulu burung Phoenix dan tanduk unikon. Sulit untuk menemukannya dalam 100 tahun. Ketika Jitiansing dan Yun Yao mendengar suara lelaki tua itu, mereka dengan hati-hati melihat sosok hitam itu dan melihat penampilannya dengan jelas. Itu adalah seorang lelaki tua yang tingginya lebih dari 6 kaki dan mengenakan jubah hitam. Wajahnya kurus dan layu, dan matanya sangat cekung, tetapi matanya dalam dan tajam. Dia memiliki janggut abu-abu di dagunya, dan rambut putih panjangnya tersampir berantakan di belakang kepalanya. Dia tampil sangat kasual. Jitiansing menatap lelaki tua itu dan mengukurnya. Samar-samar, dia merasa bahwa penampilan dan fitur wajah lelaki tua itu memberinya perasaan deja vu. Ketika dia berpikir di sini, dia langsung dipenuhi dengan keraguan. Dia berpikir dalam hati, aneh, lelaki tua ini berkata bahwa tidak ada yang bisa menghancurkan formasi terminal 10 bintang ilusi selama beberapa lusin tahun. Ini membuktikan bahwa lelaki tua ini datang ke sini beberapa puluh tahun yang lalu dan kemungkinan besar tidak pernah pergi. Jika itu masalahnya, bagaimana saya bisa melihatnya sebelumnya? Mengapa saya merasa bahwa dia terlihat agak akrab? Pada saat ini, Yun Yao sepertinya telah menebak sesuatu. Dengan wajah tanpa ekspresi, dia berkata kepada lelaki tua itu dengan nada serius. Karena kamu tahu situasi benua dengan sangat baik dan kamu memiliki kekuatan Sol Refinement Realm, aku pikir kamu pasti seorang tiran yang terkenal. Apakah kamu berani memberitahuku namamu? Pria tua berjubah hitam itu menggerakkan mulutnya dan mencibir dengan jijik. Huh! Anda gadis kecil yang konyol. Saya sudah menjadi terkenal di benua itu 100 tahun yang lalu. Namun, kalian berdua akan mati. Mengapa anda perlu mengetahui identitas saya? Yun Yao sudah menebak bahwa dia akan mengatakan ini. Tanpa ragu, dia berkata, kami tidak memiliki permusuhan denganmu, tetapi kamu ingin membunuh kami segera setelah kamu melihat kami. Apa bedanya kamu dengan klan iblis ketika kamu begitu kejam dan haus darah? Saya adalah tuan muda istana dari Cloud Soul Palace. Karena anda adalah pembangkit tenaga listrik yang terkenal, anda harus tahu bahwa kekuatan Cloud Soul Palace tidak bisa dianggap enteng. Pria tua berjubah hitam itu memang terkejut. Matanya yang dalam bersinar dengan sentuhan kejutan. Namun, dia hanya terkejut sesaat. Segera, dia kembali ke akal sehatnya dan mencibir main-main, tuan istana muda dari Cloud Soul Palace. Putri Yun Zhongki Saya tidak menyangka Cloud Soul Palace sangat beruntung memiliki pembangkit tenaga Sol Refinement Realm yang begitu muda. Mendengar kata-kata pria tua berjubah hitam itu, Ji Tianxing dan Yun Yao saling memandang dengan makna mendalam di mata mereka. Tianxing, lelaki tua ini mengenal ayahku. Dia harus menjadi salah satu pusat kekuatan dan bangsawan tertinggi umat manusia. Yao Yao, pikirkan cara untuk mendapatkan informasi darinya. Kita tidak hanya perlu mengetahui identitasnya, tapi kita juga perlu mengetahui asal-usul formasi batu raksasa itu dan api emas misterius. Yun Yao menganggup diam-diam dan hendak melanjutkan berbicara. Mata pria tua berjubah hitam itu tertuju pada Ji Tianxing. Suaranya lucu saat dia berkata, seorang pemuda yang bisa menemani Tuan Muda Istana Cloud Soul Palace pasti memiliki latar belakang yang luar biasa. Kamu sangat muda, tapi kamu telah mencapai Sol Refinement Realm. Aku yakin kamu bukan siapa-siapa. Katakan padaku, siapa dirimu? Jika jawaban Anda memuaskan lelaki tua ini, mungkin lelaki tua ini akan menyelamatkan hidup Anda. Luangkan hidupku. Ji Tianxing mengangkat alisnya dan mencibir dengan jijik. Orang tua, kamu tidak layak. Aku pangeran pertama kediaman kekaisaran, jenius nomor satu umat manusia. Kediaman kekaisaran, jenius nomor satu, pria tua berjubah hitam itu tertegun dan mengerutkan kening. Namun, pada saat berikutnya, dia mengangkat kepalanya ke belakang dan tertawa. Hahaha, lelucon yang luar biasa, itu konyol. Saya baru saja jauh dari urusan duniawi selama beberapa dekade, dan seorang junior yang sombong dan bodoh telah muncul di dunia ini. Beraninya dia menyebut dirinya pangeran pertama, jenius nomor satu. Ji Tianxing menjadi semakin yakin dengan tebakannya. Dia menatap lelaki tua berjubah hitam itu dan mencibir, orang tua, benua berubah dengan cepat, dan dunia seni bela diri terus berubah. Anda belum menginjakan kaki di benua itu selama beberapa dekade, jadi tentu saja Anda cuek dan konyol. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke formasi batu raksasa di belakangnya dan mencibir, jika saya tidak salah, daerah ini dulunya adalah wilayah kura-kura api hitam. Anda mendobrak tempat ini beberapa dekade yang lalu, mengusir darkfire tortoise, dan memasang segel untuk menutup jalan itu. Selama beberapa dekade terakhir, darkfire tortoise hanya bisa tinggal di luar jurang. Anda telah bersembunyi di sini, entah untuk berkultivasi dalam pengasingan, atau untuk mempelajari formasi batu raksasa ini. Ketika lelaki tua berjubah hitam itu mendengar ini, dia mengerutkan kening lagi dan menatapnya dengan tajam. Dia berteriak dengan dingin, Nak, siapa kamu? Izinkan saya bertanya, apakah nama belakang Anda panjang? 1204 Kata-kata tetua berjubah hitam membuat ekspresi Yun Yao sedikit berubah. Dia dengan cepat mengirim transmisi suara ke Ji Tian Xing untuk bertanya. Tian Xing, Lelaki tua ini bertanya apakah nama belakangmu panjang? Apakah dia mengira kamu seorang pangeran dari pengadilan kekaisaran? Iya. Ji Tian Xing menjawab dan berkata dengan nada main-main, Orang tua ini melihat bahwa saya masih muda, tetapi saya memiliki kekuatan dari alam pemurnian jiwa. Saya bahkan dapat menganalisis kebenaran, jadi dia menebak bahwa saya adalah seorang pangeran dari pengadilan kekaisaran. Yun Yao dengan cepat bertanya, Lalu mengapa kamu tidak berbohong dan mengatakan bahwa kamu adalah seorang pangeran dari pengadilan kekaisaran dan lihat bagaimana reaksinya. Jika dia takut karena ini, itu berarti kekuatannya dibatasi oleh pengadilan kekaisaran. Kemudian, kita mungkin bisa menganalisis identitasnya. Ji Tian Xing sedikit menganggup dan bertanya dengan nada serius, Yao Yao, tidakkah kamu ingat formasi 10 terminal bintang ilusi yang mana? Yun Yao menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, Aku punya kesan samar tentang itu. Aku pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya, tapi aku tidak ingat saat ini. Pada saat ini, sesepu berjubah hitam berteriak dengan marah dan menyelap pembicaraan mereka. Bajingan, izinkan saya bertanya, apakah nama belakang Anda long? Ji Tian Xing meliriknya dan mencibir, jadi bagaimana jika aku? Ekspresi tetua berjubah hitam itu segera berubah. Ekspresinya sangat suram saat dia bergumam dengan suara rendah, tidak, ini tidak mungkin. Bagaimana pengadilan kekaisaran bisa begitu dekat dengan Cloud Spirit Palace? Kekuasaan pengadilan kekaisaran adalah check and balances. Dia ingin menjaga keseimbangan ketiga keluarga bangsawan. Tidak mungkin baginya untuk mendukung Cloud Spirit Palace. Saat dia bergumam, ekspresinya terus berubah. Dia menghela nafas dengan nada yang rumit, seperti yang aku duga, anak ini benar-benar dari pengadilan kekaisaran. Tidak heran dia sangat jenius. Ji Tian Xing melihat bahwa tetua berjubah hitam terus bergumam, jadi dia berteriak dengan nada bermartabat, Orang tua, karena kamu sudah menebak identitasku, tunggu apa lagi? Datang dan salut saya. Semua manusia di dunia adalah subjek dari pengadilan kekaisaran. Tidak peduli apa identitas atau latar belakang Anda, Anda harus merangkak di bawah kaki saya. Aura yang kuat dan agung keluar dari tubuhnya saat dia berteriak dengan suara menggelegar, Aku hanya akan memberimu satu kesempatan. Berlututlah dan segera minta maaf padaku, dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Meskipun dia menyamar sebagai putra langit, Long Yun Xiao, dia bahkan lebih mengesankan daripada Long Yun Xiao. Wajah pria tua berjubah hitam itu suram seperti es. Ekspresinya berubah untuk waktu yang lama sebelum dia akhirnya mengambil keputusan. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Ji Tian Xing. Sambil menyeringai dingin, dia berkata dengan tatapan membunuh, Nah, jadi bagaimana jika Anda adalah seorang pangeran dari istana kekaisaran? Jika kita berada di benua tengah, lelaki tua ini mungkin harus mewaspadaimu dan tunduk padamu dengan hormat. Tapi Anda seharusnya tidak datang ke sini untuk mati. Terlebih lagi, Anda seharusnya tidak merusak perencanaan telaten saya selama beberapa dekade. Aku akan membunuh kalian berdua sekarang. Saya tidak peduli apakah Anda dari Cloud Spirit Palace atau seorang pangeran dari istana kekaisaran. Anda harus mati di sini. Pria tua berjubah hitam itu sangat gelisah. Nada suaranya rendah dan suram, dan matanya menjadi jahat. Dia mencibir seolah-olah dia sudah gila. Hehehe, hanya ada kita bertiga di sini. Tidak akan ada yang tahu bahkan jika aku membunuh kalian berdua. Jangan salahkan aku karena kejam. Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena terlalu sial. Mati. Begitu dia selesai berbicara, lelaki tua berjubah hitam itu mengangkat tangannya. Lengan bajunya berkibar saat dia melambaikan telapak tangannya, melepaskan cahaya pedang putih menyilaukan yang menutupi langit dan bumi. Dia sudah memutuskan untuk membunuh mereka. Dia telah memutuskan untuk membungkam mereka, jadi dia menggunakan seluruh kekuatannya tanpa menahan diri. 10.000 Formasi Kilat Pedang Pria tua berjubah hitam itu meraung dengan marah dan melepaskan 10.000 lampu pedang putih yang menyilaukan sepanjang 30 kaki. Mereka menutupi langit malam dalam radius 30 mil. Area itu diterangi oleh cahaya putih. Udara juga dikompresi dan diubah menjadi ruang hampa. Setiap cahaya pedang sangat ganas dan tajam. Itu bisa merobek langit dan bumi dan jiwa terpisah. 10.000 lampu pedang turun pada saat bersamaan. Itu seperti formasi pedang yang bisa menghancurkan langit dan bumi. Itu menenggelamkan Jitian Singh dan Yun Yao. Tidak hanya itu, lelaki tua berjubah hitam itu juga menggunakan tujuh mata Dharma Jiwa Ilahi untuk membunuh mereka dalam satu serangan. Penghancuran Jiwa Bintang Tujuh Suosh, Suosh, Suosh Dia mengendalikan tujuh mata Dharma Jiwa Ilahi yang sebesar istana. Mereka meledak dengan kekuatan penghancur dan meledak ke arah Jitian Singh dan Yun Yao. Tiba-tiba, mereka berdua dalam bahaya dan akan mati dalam serangan lelaki tua berjubah hitam itu. Pada saat kritis, keduanya melepaskan semua kekuatan mereka dan melancarkan serangan balik. Pita Bima Sakti Yun Yao berteriak dan menggunakan kekuatan Dharma Agungnya untuk membentuk perisai untuk melindungi dirinya sendiri. Dia melambaikan pedangnya dan menebas Pita Bima Sakti sepanjang seribu meter yang menebas ke arah lampu pedang di langit. Cabut pedangmu! Jitian Singh mengeluarkan pedangnya yang patah dan menebas pria tua berjubah hitam itu dengan seluruh kekuatannya. Pedang raksasa cahaya putih sepanjang seribu meter menghancurkan lampu pedang di langit dan tiba di depan lelaki tua berjubah hitam itu. Pria tua berjubah hitam itu merasakan kekuatan mengerikan dari pedang yang mengancam nyawanya. Ekspresinya berubah drastis dan dia berseru. Berengsek! Bajingan kecil, kamu memiliki kekuatan seperti itu. Dia buru-buru melambaikan telapak tangannya untuk membentuk beberapa bayangan telapak tangan yang sebesar gunung untuk memblokir pedang raksasa itu. Bam! 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 Bayangan telapak bertabrakan dengan pedang raksasa dan serangkaian suara teredam meledak. Bayangan telapak tangan dan pedang raksasa runtuh pada saat yang sama dan hancur berkeping-keping yang terbang ke segala arah. Pada saat yang sama, tujuh mata Dharma jiwa ilahi pria tua berjubah hitam itu memukul Jitian Singh dan Yun Yao dengan keras. Gemuruh! Di tengah suara yang menghancurkan bumi, mereka berdua dikirim terbang dan jatuh lebih dari 10 mil jauhnya. Ketika Jitian Singh hendak menyentuh tanah, dia menetralkan dampak yang menakutkan dan akhirnya menstabilkan dirinya. Dia berdiri di langit dengan wajah pucat. Darah mengalir dari sudut mulutnya saat dia terengah-engah. Sementara itu, Yun Yao terlempar lebih dari 10 mil jauhnya dan mendarat di tanah dengan suara keras. Dia menghancurkan tumpukan batu besar dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Dia berbaring di tanah dengan rambutnya yang disanggul berantakan. Rambutnya yang indah menutupi wajahnya. Gaun putihnya dan bagian depan dadanya berlumuran darah merah tua. Ketika dia berjuang untuk berdiri, dia tidak bisa membantu tetapi memuntahkan setegup darah. Tidak ada keraguan bahwa dia terluka parah oleh pria tua berjubah hitam itu dalam satu gerakan. Kekuatan tempurnya sangat melemah. Lagi pula, dia hanya berada di level pertama dari Sol Revinemen Realm, sedangkan lelaki tua berjubah hitam itu berada di level ketujuh dari Sol Revinemen Realm. Kesenjangan antara keduanya terlalu besar. Bahkan jika dia adalah kecantikan yang tiada taraf, tidak mungkin baginya untuk memblokir serangan kekuatan penuh pria tua berjubah hitam itu. Ketika Ji Tian Xing melihat Yun Yao tersandung, dia tahu bahwa dia terluka parah. Swosh! Sosoknya melintas dan berubah menjadi aliran cahaya kemasan. Dia bergegas ke sisi Yun Yao dan mendukungnya. Yao Yao, bagaimana kabarmu? Bisakah kamu bertahan dengan lukamu? Yun Yao menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dia menggunakan kinya untuk menekan lukanya dan menghiburnya. Tian Xing, jangan khawatirkan aku. Aku baik-baik saja. Aku bisa bertahan. Ji Tian Xing dipenuhi dengan kecemasan dan kekhawatiran. Dia buru-buru mengeluarkan pohon harta karun lampu hijau dan menyalurkan lampu hijau yang megah ke tubuh Yun Yao untuk membantunya sembuh dengan cepat. Di langit malam yang jauh, lelaki tua berjubah hitam itu mencibir dengan bangga. Dia akan mengejar dan membunuh Ji Tian Xing dan Yun Yao dalam satu gerakan. Tiba-tiba, dia melihat pohon harta karun lampu hijau di tangan Ji Tian Xing. Ekspresinya berubah drastis dan dia tertegun. Itu, pohon harta karun lampu hijau. Kenapa ada di tanganmu? 1205. Ji Tian Xing sibuk merawat luka Yun Yao. Dengan bantuan pohon berharga lampu hijau, dia menggunakan teknik rahasia payung kaisar kayu. Tiba-tiba, dia mendengar seruan sesepu berjubah hitam. Tubuhnya bergetar, dan cahaya dingin melintas di matanya. Dia tiba-tiba berbalik untuk melihat ke arah sesepu berjubah hitam dan berkata dengan dingin, kamu mengenali pohon berharga lampu hijau. Siapa kamu? Wajah tetua berjubah hitam sedingin es. Dia bertanya dengan tegas, nak, bagaimana Anda mendapatkan pohon berharga lampu hijau ini? Beritahu saya. Ji Tian Xing samar-samar menebak identitas dan latar belakangnya. Dia dengan sengaja mengujinya dan berkata dengan tegas, harta ajaib ini milikku. Apa hubungannya denganmu? Tetua berjubah hitam itu sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Dia meraung dengan marah, omong kosong asteris T. Sejak seribu tahun yang lalu, pohon berharga lampu hijau telah menjadi pusaka keluarga duanmu. Kapan itu menjadi milikmu? Anda bajingan sialan. Trik tercelah macam apa yang Anda gunakan untuk mengambil pohon berharga lampu hijau untuk diri Anda sendiri? Mendengar kata-katanya, Ji Tian Xing mengungkapkan jejak cibiran mengejek. Hahaha, kau orang tua, akhirnya kau mengakui identitasmu. Anda berasal dari keluarga duanmu. Biar kutebak. Dengan usia dan kekuatan Anda, dan pengasingan Anda selama beberapa dekade. Anda adalah tetua agung keluarga duanmu, duanmu peng. Ekspresi tetua berjubah hitam itu berubah drastis. Cahaya yang sangat dingin melintas di matanya, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura pembunuh. Karena identitasnya telah dikenali, dia tidak lagi harus bersembunyi. Dia tidak lagi memiliki keraguan. Itu benar. Saya duanmu peng. Karena Anda telah menebak identitas saya, Anda harus tahu bahwa Anda berdua akan mati hari ini. Sekarang, saya akan memberi Anda pilihan. Selama Anda memberi tahu saya bagaimana Anda mendapatkan pohon berharga lampu hijau, saya akan memberi Anda kematian yang cepat. Saat dia berbicara, seluruh tubuh duanmu peng melonjak dengan energi spiritual yang tak terlihat dan menyebarkannya ke segala arah. Tujuh mata dharma energi spiritualnya juga menyebar ke segala arah, membentuk layar cahaya dengan radius 50 mil. Seluruh area disegel oleh tirai cahaya putih yang menyala-nyala, menjadi domain di bawah kendalinya. Dia berdiri tanpa ekspresi di udara, menatap Jitian Sing dengan dingin. Pakaiannya berkibar tertiup angin, dan auranya sangat ganas. Jitian Sing menahan Yun Yao yang terluka ke dunia pedang dan memberinya pohon harta karun cahaya cian sehingga dia bisa memulihkan diri di kota tanah yang damai. Dia memegang pedang yang patah di tangannya dan menghadapi duanmu peng sendirian, auranya terus meningkat. Hahaha, duanmu peng, apakah kamu benar-benar ingin tahu jawabannya? Sudut mulutnya meringkuk menjadi cibiran mengejek, dan nadanya sangat lucu. Duanmu peng memiliki firasat buruk. Dia memelototinya, menggertakan giginya saat dia berteriak, katakan padaku, Anda bajingan kecil terkutuk, apa yang sebenarnya Anda lakukan pada klan duanmu? Jitian Sing perlahan mengangkat tangan kirinya dan membuat gerakan menggorok tenggorokan. Dia mencibir dan berkata, keluarga aristokrat duanmu menyembunyikan niat jahat dan berusaha memberontak. Mereka telah dieksekusi oleh pengadilan kekaisaran. Omong kosong asteris T, duanmu peng sangat marah sehingga wajahnya langsung terdistorsi. Darah dan kinya mengalir ke arah yang berlawanan saat dia meraung sekuat tenaga. Itu tidak mungkin. Klan duanmu kami setia kepada pengadilan kekaisaran, kami tidak akan pernah memberontak. Pengadilan kekaisaran juga tidak akan pernah menyentuh klan duanmu. Kamu bajingan kecil, kamu pasti bukan dari pengadilan kekaisaran. Jitian Sing melihat bahwa dia akan menjadi gila dan menebak bahwa klan duanmu adalah kelemahannya, jadi dia memprovokasi dia dengan lebih bangga. Hahaha, duanmu peng, kamu bajingan tua, kamu telah bersembunyi di sini seperti anjing mati selama beberapa dekade. Kamu bahkan tidak tahu tentang perubahan di benua. Tanah Tian Suan saat ini bukan lagi dunia lho. Ketika duanmu huang meninggal, darah menyembur keluar dari tujuh lubangnya, dan tubuhnya meledak. Dia meninggal dengan cara yang sangat tragis. Bahkan hari ini, saya masih ingat penampilannya yang bengkok dan menyakitkan, dan penampilannya yang gila dan marah. Ceritan dan raungannya masih melekat di telingaku. Dan keturunan klan duanmu, duanmu yulong, duanmu feiyu, mereka semua mati di bawah pedangku. Jitian Sing menggambarkannya dengan jelas. Ketika duanmu peng mendengar ini, adegan yang sesuai segera muncul di benaknya. Dia diprovokasi sampai-sampai dia benar-benar gila. Dia meraung histeris dan melepaskan semua kekuatannya, menyerbu ke arah Jitian Sing. Bajingan kecil, saya akan membunuh kamu. Aku akan mencabik-cabikmu dan menggiling tulangmu menjadi debu. Saat dia meraung, duanmu peng melepaskan sejumlah besar kekuatan sihir, yang diringkas menjadi selusin sinar pedang putih menyalai yang panjangnya seratus meter, dan menyerang Jitian Sing. Swosh, swosh, swosh. Selusin sinar pedang yang menyelaukan menyelimuti sosok Jitian Sing dari segala arah, membuatnya tidak bisa bersembunyi. Pada saat kritis ini, dia tidak panik sama sekali. Dia dengan cepat membentangkan sayap emasnya untuk melindungi dirinya sendiri. Sayap Raja Wali Emas Selusin sinar pedang putih yang dapat menghancurkan langit dan bumi menyerang Jitian Sing dengan keras, menyebabkan serangkaian suara yang tumpul dan keras. Bam-bam-bam. Sosok Jitian Sing diliputi oleh cahaya putih yang menyala-nyala. Dia bahkan terlempar mundur seratus langkah sebelum dia hampir tidak bisa menahan diri. Namun, sayap emas menghalangi kekuatan sinar pedang, dan dia tidak terluka. Duan Mupeng melihat bahwa dia tidak terluka dan tertegun sejenak. Dia mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Pada saat yang sama, Jitian Sing mencabut sayap emasnya. Dia melambaikan pedang patah di tangan kanannya dan melepaskan tebasan kekuatan penuh. Cabut pedangmu. Dengan lambayan pedang yang patah, sinar pedang putih yang panjangnya 100 meter menebas secara diagonal ke arah Duan Mupeng dari bawah. Kecepatan tebasan ini secepat aurora dan secepat kilat yang merobek langit malam. Duan Mupeng merasa ada yang tidak beres. Dia takut dengan kekuatan tebasan ini, tapi sudah terlambat baginya untuk mengelak. Bam! Di tengah dentuman yang teredam, cahaya pedang putih yang menaklukkan segalanya dengan keras menghantam Duan Mupeng, dan itu langsung menebasnya terbang. Meskipun dia berada di level tujuh dari spirit tempering rilem, dia tidak dapat memblokir tebasan ini. Dia terbang mundur seribu meter sebelum akhirnya menstabilkan dirinya dan berhenti. Sinar pedang menghilang, tapi ada luka panjang dan sempit di dadanya. Darah mengalir keluar terus-menerus. Hehehe, pakar spirit tempering rilem level tujuh biasa saja. Bibir Jitiansing membentuk senyum dingin saat dia mengejek Duan Mupeng. Duan Mupeng bahkan lebih marah lagi. Dia melambaikan telapak tangannya dengan liar dan meraung saat dia melepaskan rentetan sinar pedang raksasa ke arah Jitiansing. Boom! 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 Dengan suara tumpul yang memekakan telinga, langit dipenuhi sinar pedang raksasa dan sinar pedang. Mereka menenggelamkan sosok Jitiansing. Dia juga dikirim terbang, menabrak tepi Divine Soul Domain. Untungnya, tubuh fisik dan wilayah jiwanya cukup kuat. Dia hanya terluka ringan dan itu tidak mempengaruhi pertarungannya. Dia mengedarkan energinya untuk menekan lukanya dan membuka dunia pedang untuk memanggil Raja Gunung Emas. Raja Gunung Emas tahu bahwa Duan Mupeng telah menghadapi musuh yang kuat dan bertarung dengan sengit. Dia sudah dipenuhi dengan semangat juang dan tidak sabar untuk bergabung dalam pertempuran. Saat dunia pedang dibuka, Raja Gunung Emas meraung dan melompat keluar. Dia mengangkat palu emas gelapnya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghancurkannya ke arah Duan Mupeng. 1206 Duan Mupeng mengejar Jitiansing dengan sekuat tenaga saat dia melepaskan beberapa pancaran pedang yang mengejutkan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Raja Jinsan tiba-tiba akan melompat keluar dan menyerangnya dengan sekuat tenaga. Ledakan Di tengah ledakan yang memekakkan telinga, gambar palu perang emas raksasa seperti gunung menabrak cahaya pedang yang dilepaskan oleh Duan Mupeng. Lampu pedang raksasa sepanjang 100 meter yang merobek langit hancur berkeping-keping di tempat dan tersebar ke segala arah. Jurus pembunuh rahasia Duan Mupeng telah dihancurkan oleh Raja Gunung Emas secara tidak sengaja. Lagi pula, pancaran pedang dimaksudkan untuk pembunuhan. Hampir tidak ada yang bisa menghalangi mereka secara langsung. Namun, pertahanan pancaran pedang sangat lemah. Melihat ini, Duan Mupeng tertegun. Dia menatap Raja Gunung Emas dengan tatapan dingin di matanya dan niat membunuh melonjak dari tubuhnya. Dari mana si pendek ini berasal? Beraninya kau menghentikanku. Mati. Duan Mupeng mengutup dengan marah. Dia segera menggunakan teknik rahasia. Dia melambaikan telapak tangannya dan mengirimkan tiga bayangan telapak tangan yang menutupi langit ke arah Raja Gunung Emas. Raja Gunung Emas mengayunkan palunya dengan sekuat tenaga dan menembakkan sinar kemasan untuk memblokir serangan Duan Mupeng. Sayangnya, dia jauh lebih lemah dari Duan Mupeng dan tidak bisa menahan serangan itu. Bang, Bang, Bang. Raja Gunung Emas terkena bayangan telapak tangan lima warna dan jatuh ke tanah. Dia hancur menjadi reruntuhan. Duan Mupeng ingin terus menyerang dan membunuh Raja Gunung Emas. Saat ini, Jitiansing sudah menerkamnya. Dia melambaikan pedangnya yang patah dan menusuk dengan sekuat tenaga. Menusuk. Swosh. Cahaya dingin yang menyilaukan melintas di langit yang gelap. Hampir bersamaan, cahaya dingin muncul di depan dada Duan Mupeng dan bersinar dengan cahaya paling terang. Duan Mupeng berhati-hati saat berhadapan dengan Jitiansing. Namun, dia tidak menyangka keterampilan pedang Jitiansing begitu kuat. Ketika cahaya dingin bersinar, dia merasakan ada yang tidak beres. Namun, sudah terlambat. Ledakan. Terdengar suara memekakkan telinga. Cahaya dingin yang menyilaukan bersinar dan menelan Duan Mupeng dalam sekejap. Bahkan jika dia memadatkan perisai dengan kekuatan sihirnya yang tak terbatas, bahkan jika dia memiliki soft armor setingkat jiwa untuk melindungi tubuhnya, itu tidak berguna. Kekuatan destruktif langsung merobek perisai kekuatan sihir dan baju besinya, menghancurkan salah satu lengannya. Dia dikirim terbang mundur, berlumuran darah, dan jatuh ke langit 10 mil jauhnya. Memanfaatkan kesempatan ini, Jitiansing mengejarnya dengan sekuat tenaga. Memegang pedang yang patah dengan kedua tangan, dia dengan keras menebas. Pedang pembelah surga. Ini adalah pedang yang menggabungkan esensi, energi, dan semangat. Itu juga pedang dengan kekuatan paling menakutkan. Ledakan. Sebelum Duan Mupeng bisa mengelak, dia terkena cahaya pedang sepanjang seribu meter. Dia jatuh dari langit dan menabrak tanah yang tertutup puing-puing. Tanah yang sudah porak-poranda langsung terhempas menjadi kawah besar, menyebabkan debu dan kerikil berhamburan kemana-mana. Suara memekatkan telinga bergema di langit. Tanah dalam radius puluhan mil juga bergetar hebat, meninggalkan jurang yang tak terhitung jumlahnya. Jitiansing menggunakan tiga teknik pedangnya yang paling kuat. Dia terus-menerus menyerang dan akhirnya melukai Duan Mupeng, menyebabkan dia bermandikan darah. Luka-lukanya semakin parah, rambutnya acak-acakan, dan dia terlihat sangat menyedihkan. Dia meraung gila. Bajingan, dasar binatang terkutuk, saya akan membunuh kamu, aku akan mencabik-cabikmu. Kemarahan dan aura pembunuhnya membuatnya kehilangan akal. Mengabaikan lukanya sendiri, dia melompat ke arah Jitiansing tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Pada saat yang sama, dia memanipulasi kekuatan Divine Soul domainnya dan melepaskan ribuan sinar putih cahaya Divine Soul yang melesat ke arah Jitiansing seperti hujan panah. Jitiansing dan Raja Jinsan bergabung untuk memblokir Duan Mupeng. Mereka menunggu kesempatan untuk melakukan serangan balik dan bertarung dengan Duan Mupeng. Mereka bertiga bertarung dengan sekuat tenaga di alam spiritual Duan Mupeng. Mereka terus-menerus menggunakan semua jenis keterampilan rahasia. Bilah cahaya besar yang melintasi langit, panah, tombak, dan bayangan pedang yang menutupi langit, dan semua jenis hantu mempesona yang tampak seperti setan dan binatang dewa melintas di langit. Ledakan yang memekakkan telinga terus meletus seperti guntur yang teredam. Buntut dari pertempuran antara mereka bertiga seperti badai yang berwarna-warni, menghantam tanah dengan gila-gilaan dan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya di tanah. Segera, 15 menit telah berlalu. Dalam waktu sesingkat itu, mereka bertiga telah bertukar lebih dari seribu jurus. Raja Jin San sudah terluka parah. Tubuhnya dipenuhi luka dan darah. Auranya lemah, dan dia kembali ke dunia pedang untuk pulih. Hanya Jitian Sing dan Duan Mupeng yang tersisa. Mereka masih berjuang sampai mati. Keduanya terluka parah. Tubuh mereka berlumuran darah merah gelap, dan mereka terlihat sangat menyedihkan. Namun, luka Duan Mupeng jelas lebih serius. Tidak hanya dia kehilangan lengan, tetapi dia juga kehilangan satu kaki. Tubuhnya ditutupi dengan ratusan luka, besar dan kecil. Kebanyakan dari mereka sangat dalam sehingga tulangnya bisa terlihat. Darah terus mengucur. Baju zirah dan jubah hitam yang dia pakai sudah lama tercabik-cabik. Bahkan dua harta sihir tingkat jiwa miliknya, pedang ajaib dan segel sihir, telah dihancurkan oleh pedang patah Jitian Sing. Sebagai perbandingan, luka Jitian Sing jauh lebih ringan. Hanya ada selusin luka di tubuhnya, dan dada serta punggungnya berlumuran darah. Rambutnya berantakan, tapi dia tetap tenang dan terkumpul. Dia masih memiliki sekitar 60 persen dari kekuatan tempurnya. Pada titik ini, keduanya telah bertarung begitu lama, dan hasilnya mulai terlihat. Duan Mupeng telah kehilangan keunggulannya. Dia tidak lagi sekuat dan sekeras sebelumnya. Kekuatannya semakin lemah dan semakin lemah. Ketika dia sekali lagi memanipulasi Divine Soul Domain dan memadatkan puluhan ribu lampu pedang Divine Soul untuk membombardir Jitian Sing dari langit, Jitian Sing akhirnya memanfaatkan kesempatan itu. Sekarang saatnya. Cahaya Pedang Jiwa Ilahi yang menutupi langit. Matanya tertuju pada Duan Mupeng saat dia dengan berani melakukan gerakan terkuatnya. Pedang Penghakiman Dia berteriak dan memanggil Pedang Spiritual. Jiwa Pedang Emas berubah menjadi Pedang Raksasa sepanjang 100 meter dan menyerang Duan Mupeng dengan sekuat tenaga. Pedang Raksasa itu memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan dan memancarkan energi spiritual dalam jumlah besar. Itu meledak dengan kekuatan yang bisa menghancurkan segalanya. Suara mendesing. Seperempat detik kemudian, Pedang Raksasa Emas itu menembus langit 10 mil dan menghantam Duan Mupeng. Ledakan. Dengan suara memekakan telinga, Duan Mupeng terkena Pedang Penghakiman. Tubuhnya tenggelam dalam cahaya keemasan. Cahaya keemasan yang suci dan menyilaukan itu secara langsung menghancurkan perisai dan pertahanan kekuatan sihirnya, meledakan tubuh fisiknya berkeping-keping, dan mengubahnya menjadi langit yang penuh dengan puing-puing yang terciprat ke segala arah. Banyak potongan daging meleleh seperti salju di bawah kekuatan cahaya kemasan. Mereka menghilang Jitiansing langsung menghancurkan tubuh Duan Mupeng dan sepenuhnya mengalahkannya. Wuss! Cahaya putih menyilaukan terbang keluar dari potongan-potongan mayat dan melarikan diri kekejauhan dengan panik. Itu adalah jiwa spiritual Duan Mupeng. Dia tidak percaya bahwa Jitiansing, seorang kultifator rilem tempering jiwa LV3, dapat mengalahkannya dan menghancurkan tubuhnya. 1207. Desir. Dalam waktu singkat, jiwa ilahi Duan Mupeng telah melarikan diri hampir 10 mil jauhnya. Dia sudah melarikan diri ketepi Divine Soul Domain dan hendak menghindari bahaya. Selama dia bisa melarikan diri dari Divine Soul Domain, Jitiansing pasti tidak akan bisa mengejarnya. Lagipula, domain yang dibentuk oleh tujuh mata Dharma jiwa ilahi akan membawa Jitiansing masalah yang tidak sedikit dan dapat menghalangi dia untuk waktu yang sangat lama. Namun, Duan Mupeng meremehkan kekuatan Jitiansing. Sama seperti jiwa ilahi hendak melewati domain jiwa ilahi, Jitiansing sudah tiba dan membuka mata ketiga di dahinya. Petir. Di dalam mata Dharma emas, mata biru melepaskan energi petir yang tak ada habisnya, mengembun menjadi sinar petir. Ledakan, retakan. Sinar petir yang panjangnya lebih dari 100 kaki menghantam jiwa dewa Duan Mupeng dengan suara keras. Jiwa ilahi Duan Mupeng mungkin kuat, tetapi energi petir yang telah dikumpulkan Jitiansing selama dua bulan juga cukup kuat untuk menghancurkan langit dan bumi. Bola jiwa ilahi yang menyala-nyala itu dipukul oleh sinar petir, menyebabkan beberapa retakan muncul di atasnya saat jatuh ke tanah. Tanah yang sudah berantakan sekali lagi diledakan menjadi kawah besar, menyebabkan debu dan kerikil memenuhi udara. Dengan jiwa sucinya yang terluka parah, Duan Mupeng menjadi linglung sementara. Pikirannya kacau, dan dia tidak bisa membedakan antara utara, selatan, timur, dan barat. Bahkan lebih sulit baginya untuk bergerak. Pada saat yang sama, Ji Tiansing terbang di atas kawah dan menebas dengan pedangnya, menebas Duan Mupeng dengan seluruh kekuatannya. Ledakan Sinar pedang jiwa dewa putih yang menyala menghantam jiwa dewa Duan Mupeng dengan ledakan keras. Kali ini, Duan Mupeng tidak lagi beruntung. Jiwa ilahinya terbelah menjadi beberapa bagian di tempat, benar-benar musnah. Tetua agung keluarga Duan Mupeng yang bermartabat, pembangkit tenaga transcendent di tingkat ketujuh alam penyempitan jiwa, sebenarnya dibunuh oleh Ji Tiansing. Dia hanya berada di tingkat ketiga dari Sol Refinement Realm, tetapi dengan biaya luka serius, dia membunuh pembangkit tenaga listrik yang empat tingkat di atasnya. Ini hanyalah sebuah keajaiban. Jika masalah ini menyebar, tidak ada yang akan mempercayainya. Tapi Ji Tiansing melakukannya. Keruntuhan dan langit malam dalam radius puluhan mil berangsur-angsur kembali sunyi. Debu dan kerikil yang menutupi langit dan suara keras yang bergema di langit malam berangsur-angsur menghilang. Lingkungan menjadi tenang dan kembali ke kegelapan. Ji Tiansing mendarat di tanah, menyingkirkan pedang yang patah, dan mengambil pecahan jiwa Duan Mupeng. Dia memasukkan pecahan jiwa ini ke dalam pedang yang patah dan membiarkan pemakaman surga melahapnya untuk memulihkan vitalitasnya. Kemudian, dia mengedarkan energinya untuk menekan lukanya dan menghentikan pendarahan. Setelah mengobati lukanya, dia menelan dua pil tingkat jiwa dan duduk bersila di tanah, mengedarkan Ki untuk mengobati lukanya. Meskipun lukanya sangat serius dan dia terlihat menyedihkan, dia masih dalam kondisi yang sangat buruk. Namun, dengan kemampuan penyembuhan dirinya yang kuat, hanya butuh satu hari baginya untuk memulihkan lebih dari setengah lukanya. Lusinan luka di tubuhnya telah sembuh semua, hanya menyisakan beberapa bekas luka dangkal yang akan hilang paling lama setengah bulan. Sekarang gerakannya tidak lagi terhalang, dia mengakhiri proses penyembuhan dan berjalan menuju sudut barat laut. Formasi batu yang terbentuk secara alami masih utuh. Padahal pertempuran antara Jitiansing dan Duan Mupeng telah mengubah tanah tandus dalam radius puluhan mil menjadi reruntuhan. Namun, formasi batu tidak terpengaruh atau rusak sama sekali. Di dalam formasi, api kemasan gelap yang melayang di udara masih bergerak perlahan. Jitiansing berdiri di luar formasi batu dan menatap nyala api dengan antisipasi di matanya. Duan Mupeng telah tinggal di sini selama puluhan tahun. Seharusnya untuk api emas itu. Baginya untuk menghabiskan puluhan tahun meneliti dan menjelajahinya, itu pasti harta karun di atas alam roh primordial. Dia menatap api emas misterius dan bergumam pada dirinya sendiri. Tidak ada artefak ilahi atau harta sihir di sini. Juga tidak ada binatang ilahi atau mutiara ilahi Neptunus. Cahaya yang menerangi langit sejauh puluhan ribu mil mungkin disebabkan oleh nyala api kemasan ini. Tidak peduli apa, aku harus mendapatkannya. Jika dia ingin mendapatkan api emas misterius, dia harus menembus formasi batu besar. Dia membuka mata Dharma Hati Murni dan mencoba mengamati formasi. Dia mencoba menemukan jaringan dan strukturnya. Namun, setelah mempelajarinya selama empat jam, dia hanya bisa menyerah tanpa daya. Formasi batu besar ini terlihat sederhana dan kasar, tetapi sebenarnya diciptakan oleh langit dan bumi, dan dipelihara oleh langit dan bumi. Seluruh formasi adalah satu kesatuan. Tidak ada aturan atau jaringan yang harus diikuti, dan dia tidak tahu strukturnya seperti apa. Sederhananya, dengan penguasaan formasinya saat ini, dia tidak bisa memahami formasi ini sama sekali, apalagi menerobosnya. Dia tidak mau menyerah. Dia mencoba melepaskan bola energi sihir lima warna, yang mendarat dengan keras di penghalang merah tua. Ledakan. Terdengar suara berat, tapi penghalang merah gelap itu tidak bergeming sama sekali. Tampaknya sangat tangguh dan sangat tangguh. Api mengerikan menyala di perisai cahaya, meledak dengan kekuatan balasan yang kuat. Ji Tian Xing sudah siap, tapi dia masih terlempar seribu meter jauhnya oleh serangan balik yang mengerikan. Dia hampir jatuh ke tanah. Wajahnya pucat karena serangan balik arai, dan dia merasakan sakit yang tajam di organ dalamnya. Luka-lukanya, yang belum pulih, memburuk. Sialan, kekuatan formasi batu ini di luar imajinasiku. Tampaknya jika saya ingin memahami dan menerobosnya, saya hanya bisa menaruh harapan saya pada pavilion buku surgawi. Memikirkan hal ini, dia duduk bersila di tanah dan mengirim jiwanya ke makam Kenshin. Swash! Dengan sekejap, pedang jiwanya muncul di makam Kenshin. Itu diringkas menjadi sosok emas yang tampak persis seperti dia. Dia terbang melintasi gurun terpencil dan tiba di dekat delapan belas batu nisan hitam. Dia mendarat di depan batu nisan pertama di sebelah kanan. Batu nisan yang gelap dan dingin itu samar-samar mengungkapkan cahaya kemasan misterius dan memancarkan kekuatan melahap yang kuat. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh batu nisan hitam. Kekuatan melahap yang kuat segera menyelimuti seluruh tubuhnya. Swash! Dia hanya melihat kabur sebelum dia ditelan oleh batu nisan hitam dan memasuki ruang lain. Dia tidak terbiasa dengan ruang ini. Itu adalah pavilion buku surgawi. Di bawah kakinya dan ke segala arah ada awan putih dan kabut. Itu tidak terbatas. Di lautan awan di depannya, ada jembatan giok putih selebar lebih dari sepuluh kaki. Panjangnya seratus meter dan terhubung ke kedalaman lautan awan. Dia melangkah melintasi jembatan giok putih dan dengan cepat mencapai kedalaman lautan awan. Dia tiba di kaki pagoda setinggi seribu kaki. Pagoda emas gelap itu sakral dan megah seperti biasanya. Itu memancarkan Aura Kuno. Dia menginjak 99 langkah dan tiba di pintu. Dia mengulurkan tangan dan menekan tangannya di pintu. Pola Golden Dragon dan Fire Phoenix di pintu menyala dengan cahaya kemasan dan menghilang. Bersamaan dengan suara teredam, krik-krik-krik, pintu berat setinggi seratus kaki itu perlahan terbuka ke kedua sisi. Jitiansing telah melihat misteri dan keagungan pavilion buku surgawi sebelumnya. Dia tidak terlalu terkejut melihatnya lagi. Dia melangkah melewati pintu dan memasuki aula utama. Dia mulai bola balik melalui banyak rak buku, mencari buku di Array. Ada lebih dari seratus ribu buku di aula utama. Ada banyak jenis buku, hampir semuanya berisi misteri dunia. Jumlah buku kuno tentang formasi saja berjumlah ribuan. Seribu dua ratus delapan. Di pavilion sutra surgawi, ada lebih dari empat ribu buku kuno tentang formasi. Jitiansing menghapus buku-buku tentang formasi di bawah level primordial spirit, dan masih tersisa empat ribu buku. Kemudian, dia menghabiskan satu hari penuh untuk mengambil lebih dari tiga ratus buku dari tumpukan itu. Buku-buku ini semuanya tentang formasi langit dan bumi, dan itu yang paling berguna baginya. Dia duduk di bangku batu di sudut aula dan meletakkan buku-buku itu di tanah. Dia menggunakan energi spiritualnya untuk membacanya satu per satu. Meskipun dia menggunakan energi spiritualnya untuk membaca buku, kecepatan membacanya luar biasa cepat. Namun, buku-buku kuno ini sudah ada sejak lama, dan isinya tidak jelas serta sulit dipahami. Dia membutuhkan setidaknya dua jam untuk menyelesaikan membaca seluruh buku, dan dia hanya bisa memahami artinya secara kasar. Waktu berlalu dengan tenang, dan sehari berlalu dengan cepat. Dia membolak-balik lebih dari selusin buku kuno dan secara bertahap memahami beberapa misteri formasi langit dan bumi. Di dunia ini, semuanya berasal dari lima elemen angin dan guntur dan berbagai kekuatan lainnya. Dengan kata lain, di planet dingin yang gersang dan tak bernyawa, jika ada lima elemen angin dan guntur, kehidupan dapat lahir dan berevolusi menjadi bunga, pohon, burung, dan binatang buas. Oleh karena itu, lima elemen angin dan guntur adalah asal-usul kehidupan, dan juga dasar pembentuk dunia. Di bawah ajaran dan bimbingan para dewa, manusia, iblis, dan ras cerdas lainnya belajar menggunakan lima elemen angin dan guntur di dunia untuk meningkatkan kekuatan mereka dan mengatur berbagai formasi. Di dunia ini, ada banyak formasi langit dan bumi yang indah yang secara alami dibentuk oleh lima elemen angin dan guntur. Proses pembentukan formasi yang luar biasa ini sangat lambat, tetapi mereka bisa bertahan sangat lama seolah-olah kekuatan mereka tidak akan pernah habis. Selain itu, formasi ini akan berubah sesuai dengan perubahan medan, cuaca, dan faktor lainnya. Formasi langit dan bumi yang lebih lemah disebut tata letak Feng Shui. Formasi lemah semacam ini dapat menghasilkan kekuatan tak terlihat yang memiliki efek dan efek yang lemah. Misalnya, formasi batu raksasa di depan Ji Tian Xing adalah formasi langit dan bumi yang lebih maju dan kuat. Formasi ini dibentuk oleh esensi api dan logam, bumi, dan kekuatan lain di dalam jurang, dan banyak berhubungan dengan medan jurang. Ji Tian Xing memperkirakan bahwa formasi batu raksasa membutuhkan setidaknya beberapa ribu tahun untuk terbentuk. Sejauh ini, formasi ini telah ada setidaknya selama 10.000 tahun. Kekuatan yang mendukung formasi besar adalah kekuatan bumi, jurang maut, dan magma dalam radius beberapa ribu mil. Selama medan ribuan mil ini tidak berubah, susunan batu besar akan berlanjut selamanya, dan kekuatannya tidak akan pernah habis. Demikian pula, jika seseorang ingin menghancurkan formasi batu raksasa, mereka harus mulai dengan mengubah medan dan memotong kekuatan earthfire esensi untuk secara bertahap menghancurkan formasi. Setelah memahami poin ini, Ji Tian Xing akhirnya punya ide. Dia terus membaca buku kuno itu. Satu hari, dua hari, tiga hari, lima hari berlalu dengan cepat. Ketika dia membaca buku kuno ke-86, dia telah mengumpulkan cukup pengetahuan dan pengalaman untuk akhirnya memahami metode untuk memecahkan formasi. Tercatat dengan jelas dalam buku-buku kuno bahwa formasi besar batu yang sangat besar ini disebut formasi angin flaming heaven star earthly, dan itu adalah salah satu dari 99 formasi aneh di langit dan bumi. Dalam 10 ribu tahun pembentukan susunan besar, itu hanya sebanding dengan formasi susunan tingkat essence soul. Jika kehidupan susunan besar bisa mencapai 20 ribu tahun, itu akan sebanding dengan formasi susunan alam roh primordial bermutu tinggi. Adapun heavenly star earthly fire spreading wind array yang berusia lebih dari 30 ribu tahun, itu telah melampaui tahap jiwa primordial dan mencapai tahap kesengsaraan surgawi yang bahkan lebih misterius dan menakutkan. Tingkat formasi susunan besar itu seperti kekuatan kesengsaraan surgawi, dan itu sangat berbahaya dan menakutkan. Ji Tian Xing menutup buku kuno itu dan berpikir dengan ekspresi serius, menurut standar evaluasi dalam buku kuno, masa hidup formasi batu raksasa ini lebih dari 30 ribu tahun. Bukankah itu berarti ia telah mencapai tingkat kesengsaraan surgawi? Tapi kekuatan giant rock formation jelas hanya pada level essence soul. Itu terlalu jauh dari kekuatan tingkat kesengsaraan surgawi yang legendaris. Mungkinkah kekuatan Grand Array tidak hanya terkait usia, tapi juga terkait wilayah geografis. Dia telah membaca ratusan buku dan sekarang sangat akrab dengan formasi langit dan bumi. Tentu saja, dia bisa menarik kesimpulan dan menguasainya. Aku tidak peduli lagi, ini sudah berlangsung cukup lama. Biarkan aku mencobanya dulu. Setelah mengambil keputusan, dia segera meninggalkan pavilion buku surgawi dan kembali ke jurang yang gelap. Runtuhan dalam radius 10 mil gelap dan sepi seperti biasanya. Lima hari telah berlalu, dan tidak ada perubahan pada reruntuhan. Tidak ada yang masuk ke tempat ini. Di sudut barat laut, formasi batu raksasa masih stabil seperti gunung, dan kekuatannya sangat besar dan perkasa. Ji Tian Xing memegang pedang yang patah di tangannya dan menggunakan kekuatan jiwa ilahinya untuk menyelidikinya, memanggil Yun Yao, Raja Jin San, dan yang lainnya. Us! Pintu masuk ke dunia pedang terbuka, dan Yun Yao terbang lebih dulu dan mendarat di depannya. Kemudian, cahaya kemasan menyala, dan Raja Jin San juga terbang dengan palu perang emas gelap. Sebelumnya, saat keduanya bertarung dengan Duan Mupeng, mereka terluka parah. Setelah lima hari mengasingkan diri untuk menyembuhkan luka mereka, sebagian besar luka mereka telah sembuh, dan mereka baik-baik saja untuk saat ini. Ketika Yun Yao melihat Ji Tian Xing, dia bertanya dengan prihatin, Tian Xing, apakah kamu sudah membunuh Duan Mupeng? Atau apakah dia melarikan diri? Ji Tian Xing tersenyum dan berkata, bagaimana saya bisa membiarkannya melarikan diri? Jika dia kabur dari sini, dia pasti akan kembali ke Zong Su. Saat dia mengetahui kebenaran tentang kehancuran keluarga Duan Mupeng, dia pasti akan membalas dendam pada kita. Untuk seorang ahli di tingkat ketujuh dari alam pemurnian roh seperti dia, jika dia bersembunyi di kegelapan dan menunggu kesempatan untuk membalas dendam, ancamannya terlalu besar. Jadi, saya harus membunuhnya dengan segala cara, bahkan jika saya terluka, untuk mencegah masalah di masa depan. Yun Yao menganggup dan berkata, itu benar. Untungnya, kamu telah membunuhnya. Raja Jin San melihat sekeliling dan bertanya, Tuan Mudaji, karena Anda telah membunuh orang tua itu, mengapa Anda masih di sini? Apakah Anda ingin memecahkan susunan dan mendapatkan harta karun di dalamnya? Ji Tian Xing menganggup dan berkata dengan wajah serius, itu benar. Ada gumpalan api emas yang tersegel di susunan batu ini. Tampaknya itu adalah kekuatan ilahi yang tertinggal dari zaman kuno dan mungkin terkait dengan perang dunia. Dewa. Saya telah membaca banyak buku dan mempelajarinya selama beberapa hari dan akhirnya menemukan cara untuk memecahkan susunan tersebut, tetapi saya membutuhkan bantuan Anda. Raja Jin San terkejut dan menganggup, Tuan Muda Ji, jika Anda memiliki perintah, tolong beri tahu saya. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Ji Tian Xing tidak bertele-tele dan berkata dengan lugas, jika Anda ingin menghancurkan susunan ini, langkah pertama adalah mengubah medan abis. Raja Jin San, ini adalah kekuatan klan roh bumi Anda. Kumpulkan 800 prajurit segera dan ikuti rute dan metode yang telah saya tetapkan, dan ubah medan tanah dalam jarak seribu mil. Kemudian, dia mengeluarkan selembar kertas besar dan menyerahkannya kepada Raja Jin San. Itu adalah peta topografi dengan ribuan garis merah tergambar di atasnya. Ada yang melengkung dan ada yang menyilang seperti jaring ikan. Raja Jin San mengambil peta itu dan melihatnya dengan hati-hati. Dia menepuk dadanya dan berkata, jangan khawatir, Tuan Muda Ji. Serahkan pada kami, kami akan menyelesaikannya dalam tiga hari. Kemudian, dia pergi untuk mengumpulkan para prajurit klan roh bumi dan mulai menggali terowongan di sekitar abis 1209. Raja Gunung Emas memimpin 800 prajurit dari klan roh bumi untuk menggali terowongan dalam jarak seribu mil dari daratan. Medan daerah ini terus berubah. Earthfire Essence Ki dan Metal Earth Power semuanya terputus. Ji Tian Xing dan Yun Yao terus merapal mantra dan mengatur semua jenis formasi tingkat jiwa di sekitar formasi batu raksasa di reruntuhan yang radiusnya puluhan mil. Dia ingin menggunakan formasi untuk menghancurkan formasi, secara bertahap melemahkan kekuatan formasi batu raksasa, dan kemudian memecahkannya. Semuanya berjalan sesuai rencananya dengan tertib. Selama dua hari, abis tenang dan damai. Tidak ada gangguan. Hingga hari ketiga, dua raja monster rilem asal langit tiba-tiba masuk ke abis. Kedua monster king terluka parah. Tubuh mereka berlumuran darah dan mereka melarikan diri ke jurang dengan luka di sekujur tubuh mereka. Mereka tampak marah dan ketakutan. Ketika mereka bertemu dengan para prajurit klan roh bumi, mereka menyerang dengan sembrono. Mereka menggunakan serangan kuat mereka dan meledakan banyak lubang besar dan jurang di tanah. Ji Tianxing bertindak tepat pada waktunya dan membunuh kedua raja iblis itu dalam sekejap. Dia menduga bahwa seseorang mungkin telah menemukan tebing dewa jatuh dan bertarung dengan raja monster di sekitar tebing dewa jatuh. Kedua monster king terluka parah dan tidak punya tempat untuk bersembunyi. Mereka berlari ke abis. Melihat ini, Yun Yao buru-buru mengingatkannya, Tianxing, Duan Mupeng biasa membuat formasi penyegelan untuk menyegel abis Pase Cue. Tidak ada yang bisa masuk ke sini. Sekarang setelah kita memecahkan segelnya, saya khawatir akan ada lebih banyak lagi binatang iblis dan seniman bela diri yang datang ke sini. Ji Tianxing menganggup dan berkata, Yao Yao, kamu tetap di sini. Aku akan mengatur formasi penyegelan di abis Pase Cue. Kemudian, dia meninggalkan gurun yang gelap dan terbang menuju abis Pase Cue. Dia terbang di sepanjang lorong sejauh 200 mil dan berhenti di sebuah sudut. Dia siap untuk mengatur formasi penyegelan. Sayangnya, dua sosok yang terbungkus lampu lima warna terbang ke arahnya dengan kecepatan kilat. Dia memindai mereka dengan kekuatan jiwa dewa dan menemukan bahwa mereka adalah dua ahli Sky Origin Realm Level 7. Seperti yang diharapkan, tebakan Yao Yao benar. Pusat kekuatan Swinging Sky City akhirnya menemukan tempat ini. Di masa lalu, God Fallencliff tidak memiliki anomali duniawi. Ada juga penjaga kura-kura api gelap. Tidak ada yang bisa menemukan God Fallencliff, apalagi datang ke sini. Sekarang kura-kura api gelap sudah mati dan susunan penyegelan hilang, orang-orang ini masih bisa masuk. Dia menggumamkan beberapa kata di dalam hatinya. Kemudian, dia mengucapkan mantra dan mengirimkan dua telapak tangan raksasa yang menyalak ke arah dua pusat kekuatan Heaven Prime. Jalan ini diblokir. Segera pergi, atau kamu akan dibunuh tanpa ampun. Dia berteriak dengan suara bermartabat dan suaranya bergema di terowongan. Ketika dua prajurit Heaven Origin Rilem melihat telapak api raksasa datang dan merasakan kekuatan yang tak tertandingi, wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan. Ya Tuhan, benar-benar ada seseorang di sini. Seseorang benar-benar membobol tempat ini sebelumnya. Dia pasti berpikir untuk mengambil artefak dewa untuk dirinya sendiri. Reaksi pertama dari dua pembudidaya tahap asal surga adalah bahwa ada senjata ilahi yang tersembunyi di kedalaman terowongan. Itulah mengapa Ji Tian Xing menghentikan mereka. Mereka menggunakan semua kekuatan mereka untuk mengirimkan langit yang penuh sinar pedang untuk memblokir telapak api raksasa. Namun, setelah dua ledakan keras, mereka berdua diterbangkan oleh pohon palem raksasa yang menyala dan terbanting ke dinding terowongan. Keduanya terbakar hitam oleh pohon palem raksasa yang menyala. Mereka terluka parah dan memuntahkan setegup darah. Keduanya berguling-guling di tanah, tubuh mereka berlumuran darah dan tertutup debu dan kerikil. Mereka berjuang untuk beberapa saat sebelum mereka terhuyung-huyung berdiri. Rambut mereka acak-acakan dan mereka berantakan. Berengsek! Orang ini sangat kuat. Kita tidak bisa melawannya secara langsung. Ayo mundur, atau kita akan mati. Keduanya dikejutkan oleh kekuatan dan ketakutan Ji Tian Xing tumbuh di hati mereka. Bahkan jika mereka berpikir tentang artefak ilahi di dalam jurang, mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi. Mereka buru-buru berbalik dan lari. Ji Tian Xing tidak mengejar mereka. Dia dengan cepat melambaikan telapak tangannya dan memasang susunan penyegelan di sudut terowongan. Empat jam kemudian, dia membuat susunan penyegelan tingkat rendah tingkat jiwa dan untuk sementara menyegel terowongan. Tidak mungkin bagi seniman bela diri dan binatang iblis di bawah Sol Raffining Rilem untuk menembus segel ini. Setelah itu, dia kembali ke jurang yang gelap dan terus merapal mantra dengan Yun Yao. Selama dua hari berikutnya, jurang itu sangat damai. Seperti yang diharapkan, tidak ada seniman bela diri atau binatang setan datang mengganggu mereka. Empat hari kemudian, Raja Gunung Emas dan delapan ratus prajurit telah menembus daratan dalam radius seribu mil. Susunan labirin, yang serumit jaring ikan dan terdiri dari ribuan terowongan, akhirnya terbentuk. Terowongan itu bersilangan dan terhubung ke segala arah. Itu sangat rumit dan rumit. Jitiansing mengeluarkan tiga pedang sihir tingkat jiwa dan melepaskan sejumlah besar kekuatan sihir. Mereka mengumpulkan kekuatan lima elemen langit dan bumi dan mengaktifkan susunan labirin raksasa. Delapan jam kemudian, formasi besar dengan keliling seribu mil akhirnya diaktifkan. Terowongan yang rumit dipenuhi dengan kispiritual langit dan bumi yang berwarna-warni. Itu seperti mimpi dan sangat indah. Ketika Yun Yao melihat adegan ini, dia berseru tak percaya. Ya Tuhan, saya pikir Anda baru saja menggali terowongan dan menghancurkan daerah ini. Saya tidak berharap Anda menyiapkan larik seribu mil. Tiansing, keterampilan susunan Anda telah meningkat pesat. Ini semakin menakjubkan. Ji Tiansing perlahan berhenti. Dia mengangkat lengan bajunya untuk menyeka keringat di dahinya. Wajahnya pucat saat ia terengah-engah. Dia tersenyum pada Yun Yao dan menjelaskan, ketika saya membaca materi, saya belajar banyak pengetahuan luar biasa dan memahami beberapa misteri langit dan bumi. Saya dapat mengatur susunan surga dan bumi ribuan mil ini karena saya membutuhkan bantuan para pejuang klan roh bumi dan kekuatan langit dan bumi. Kekuatan arrai yang diatur dengan kekuatan sendiri terbatas. Namun, kekuatan susunan yang diatur dengan kekuatan langit dan bumi tidak terbatas. Kemudian, dia menatap giant rock arrai dan tersenyum. Kekuatan susunan batu raksasa melemah. Warna dan kekuatan perisai cahaya merah tua juga melemah. Sepertinya metode saya benar. Saya membuat heaven and earth arrai untuk melemahkan kekuatan giant rock arrai. Yao Yao, kita bisa mulai memecah arrai. Sumber daya giant rock arrai terputus dan lambat laun menjadi sulit untuk mendukungnya. Perisai lampu merah tua juga menjadi lebih lemah. Dengan cara ini, susunan batu raksasa menjadi dapat dilacak dan secara bertahap menunjukkan simpul dan urat yang sesuai. Jitian Sing mempelajari arrai sepanjang hari dan akhirnya menemukan cara untuk memecahkannya. Dia mulai memecahkan arrai. Dengan bantuan Yun Yao, dia terus merapal mantra untuk menghancurkan giant rock arrai. Dua hari kemudian, dia benar-benar kelelahan. Pikirannya kelelahan, dan dia telah menggunakan 60 hingga 70 persen dari kekuatan sihirnya. Untungnya, giant rock arrai akhirnya rusak. 36 batu besar itu menjadi redup, dingin, dan sunyi senyap. Perisai lampu merah tua yang menutupi area seluas 3000 meter juga berangsur-angsur runtuh dan menghilang. Susunan batu raksasa benar-benar rusak, dan kekuatan segelnya dilepas. 1210. Jitian Sing sudah lama mengetahui bahwa api emas gelap berbentuk pedang bisa bergerak. Namun, formasi batu telah menyegelnya dan mencegahnya melarikan diri, sehingga hanya bisa melayang dengan tenang di udara. Sekarang formasi batu telah rusak, ia telah kehilangan kendali dan secara alami akan terbang menjauh. Seperti yang diharapkan dari Divine Power, ini seperti makhluk hidup. Yun Yao bergumam kaget saat melihat nyala api keemasan terbang melintasi langit malam. Jitian Sing telah menunggu saat ini. Ketika api emas gelap terbang melintasi langit malam, dia menyerang dengan tangan emas raksasa dan meraihnya. Bam! Tangan emas yang kuat meraih api emas gelap. Namun, api emas gelap itu terlalu kuat. Itu langsung menghancurkan tangan emas raksasa dengan suara teredam. Jitian Sing juga terlempar mundur 10 langkah oleh gelombang kejut yang kuat. Wajahnya pucat. Api keemasan gelap hanya berhenti sesaat sebelum melesat dan terbang menjauh. Berengsek! Butuh banyak usaha untuk mematahkan formasi. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda melarikan diri dari saya? Jitian Sing menggeram. Cahaya keemasan menyembur keluar dari tubuhnya saat dia terbang melintasi langit malam dan mengejar api keemasan. Setelah beberapa tarikan napas, dia akhirnya berhasil menangkap api keemasan ketika api itu terbang keluar dari gurun dan masuk ke lorong jurang. Pemakaman surga, bantu aku. Dia mengeram dalam pikirannya dan membuang pedang yang patah itu dengan tangan kanannya. Pedang patah hitam pekat itu segera mekar dengan cahaya keemasan ilahi yang menyilaukan dan berubah menjadi pedang raksasa sepanjang seribu meter. Us! Dalam sekejap mata, pedang emas sepanjang seribu meter itu terbang di depan api emas dan menghalangi jalannya. Bam! Api emas bertabrakan dengan keras dengan pedang emas raksasa, meledak dengan ledakan keras. Pedang emas besar dikirim terbang dan menembus dinding batu. Itu meledakan lubang besar di dinding batu dan menciptakan jurang yang tak terhitung jumlahnya. Untungnya, nyala emas itu juga terlempar ke belakang puluhan kaki dan melambat. Memanfaatkan kesempatan ini, Ji Tian Xing terbang ke sisi Golden Flame dan mengulurkan tangan kanannya untuk meraih Golden Flame. Dia mengaktifkan kekuatan Heaven Mending Orb dan telapak tangan kanannya melepaskan cahaya putih pekat dan misterius, meraih api keemasan gelap di telapak tangannya. Suwa! Api emas kegelapan diselimuti oleh cahaya putih misterius. Ji Tian Xing meraihnya di tangannya dan segera berjuang untuk melarikan diri. Ji Tian Xing memegangnya rat-rat dan menolak untuk melepaskan apapun yang terjadi. Dia bahkan dengan putus asa mendesak kekuatan Heaven Mending Orb untuk menekannya dengan keras. Namun, kekuatan api emas terlalu kuat dan terus menyeretnya ke depan. Dia berlari ke kiri dan ke kanan sepanjang jalan, terus menerus menabrak dinding terowongan. Bang 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 bang! Mengikuti serangkaian ledakan yang teredam, lorong jurang kuno itu hancur berkeping-keping dan runtuh. Kerikil dan debu yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari atas gua, menciptakan suara gemuruh yang keras dan debu berhamburan ke seluruh langit. Ji Tian Xing diseret oleh golden flame. Yun Yao mengejarnya dengan cemas, tapi dia tidak bisa mengejarnya. Sekitar 20 napas kemudian, api emas menyeret Ji Tian Xing sejauh 200 mil dan tiba di depan formasi penyegelan yang telah diadirikan. Ji Tian Xing awalnya mengira bahwa formasi tingkat jiwa yang dia buat akan mampu menahan api emas untuk sementara waktu. Namun, dia tidak menyangka golden flame akan melepaskan cahaya kemasan yang lebih menyilaukan dan menghancurkan formasi penyegelan dengan ledakan, menciptakan celah besar. Kemudian, api emas yang misterius menyeretnya melalui celah dalam formasi dan terus terbang keluar dari terowongan. Berengsek! Mengapa gumpalan kekuatan Tuhan ini tampaknya memiliki kecerdasan? Ji Tian Xing bergumam pada dirinya sendiri karena terkejut. Hatinya dipenuhi dengan depresi. Golden flame terus menyeretnya keluar, menabrak lorong jurang di sepanjang jalan, menghancurkannya dan mengubahnya menjadi tumpukan reruntuhan. Yun Yao dan Sword of Burial of Heaven mengejarnya, dengan cemas mencoba menemukan cara untuk menyelamatkan Ji Tian Xing. Tidak lama kemudian, golden flame terbang keluar dari lorong jurang dengan Ji Tian Xing dan masuk ke jurang yang gelap gulita. Jurang ini terletak di bawah God Falling Cliff. Itu adalah tempat Ji Tian Xing membunuh kura-kura api gelap. Untungnya, kekuatan golden flame sedikit melemah, dan kecepatan terbangnya sangat melambat. Memanfaatkan kesempatan ini, Sword of Burial of Heaven dan Yun Yao dengan cepat menyusul dan bergabung untuk membantu Ji Tian Xing menekan api emas yang misterius. Pedang pemakaman surga adalah yang kedua setelah harta dharma tingkat roh primordial. Kekuatannya tak tertandingi. Dengan bantuannya untuk menekan golden flame, tekanan pada Ji Tian Xing sangat berkurang, dan dia mendarat di tanah dari langit. Dia mati-matian mendesak kekuatan heaven mending orb untuk segera melahap api emas yang misterius. Segera, golden flame menjadi tenang. 15 menit kemudian, perjuangan golden flame menjadi semakin lemah, dan secara bertahap ditekan oleh heaven mending orb. Satu jam kemudian, golden flame benar-benar dimakan oleh heaven mending orb. Itu berubah menjadi ribuan benang emas dan memasuki tubuh Ji Tian Xing, tersegel dalam pikirannya. Heaven mending orb membungkus golden flame dan perlahan menyempurnakannya. Baru saat itulah Ji Tian Xing menghela nafas lega. Fiuh! Api emas ini benar-benar sulit untuk dihadapi. Kekuatannya tak tertandingi, dan bahkan lebih kuat dari primordial spirit supremes. Jika bukan karena bantuan Sword of Burial of Heaven dan heaven mending orb, saya khawatir saya tidak akan bisa menaklukkannya. Memikirkan hal ini, dia senang dan penuh harapan untuk api emas yang misterius. Dia tidak bisa tidak membayangkan betapa kuatnya dia setelah heaven mending orb membantunya menyempurnakan golden flame. Namun, hal terpenting sekarang adalah menyesuaikan pernapasannya dan memulihkan kekuatan sihirnya. Dia buru-buru mengeluarkan dua pil dan menelannya. Dia duduk bersila di tanah dan mulai mengatur nafasnya. Yao Yao, Sword of Burial of Heaven, lindungi aku. Aku butuh enam jam untuk berkultivasi. Yun Yao menganggup dan diam-diam menjaganya. Pedang pemakaman surga juga melayang di udara, memantau semua gerakan di sekitarnya. Ji Tian Xing dengan cepat memasuki kondisi kultivasi. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya menyilaukan yang kabur. Dua jam kemudian, suara Burial of Heaven tiba-tiba terdengar dari pedang yang patah. Dikatakan kepada Yun Yao, kamu tetap di sini dan jaga. Aku akan segera kembali. Setelah mengatakan itu, pedang yang patah itu terbang menjauh dengan desir dan segera menghilang ke dalam kegelapan. Yun Yao tidak punya waktu untuk bertanya apa yang akan dilakukannya. Dia hanya bisa menyimpan keraguannya di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, dia melihat dua lampu menyilaukan tiba-tiba berkedip di langit malam 20 mil jauhnya, diikuti oleh suara tumpul yang keras. Namun, dua lampu menyilaukan segera padam. Suara keras juga cepat menghilang. Tidak lama kemudian, Burial of Heaven terbang kembali dan diam-diam mendarat di samping Jitiansing. Yun Yao mau tidak mau bertanya, pemakaman surga, apa yang baru saja kamu lakukan? Burial of Heaven berkata dengan suara rendah, ada dua orang licik yang telah menonton dari jauh, diam-diam menyiapkan formasi dan jebakan. Saya melihat bahwa mereka merencanakan sesuatu, jadi saya membunuh mereka. Yun Yao terkejut, dia tidak bisa membantu tetapi diam-diam mendecahkan lidahnya. Pemakaman surga benar-benar kejam, kedua orang itu terlalu sial. Selama beberapa jam berikutnya, jurang itu sangat tenang. Setelah enam jam, kekuatan sihir Jitiansing telah pulih menjadi 80 persen. Dia untuk sementara mengakhiri kultifasinya. Ketika dia membuka matanya, dia merasakan sensasi terbakar di tangan kirinya. Dia melihat ke bawah. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.